Nah itu tinggal gue, opacity nya gue kecilin dikit, menunggu aja di sedo Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya menggambar di aplikasi di android Kali ini saya menggunakan tablet Samsung Galaxy Tab S3 dan menggunakan stylus pen bawaannya Di sini saya menggunakan aplikasinya, aplikasi sketchbook yang dari android bisa ditemui di playstore Oke mari kita langsung mulai saja Kita buka dulu aplikasinya Kemudian kita bikin new sketch Saya bikinnya screen saja Oke kita sudah masuk di screen sketchbook nya Pertama-tama saya biasanya mulai dengan sketch Oke pertama kita sketch menggunakan pensil 2B Saya ingin membuat ilustrasi anak kurban gitu Anak kurban biasanya kita lihat di Jakarta Selatan Anak kurban itu biasanya pakai kupluk, celana pendek, sepatunya, high beast, bajunya hitam atau putih gitu Terus biasanya dilipat-lipat gitu kan Oke Pertama saya buatnya kepala dulu Suara anjingnya ribet banget Sampai jumpa Habis sketchnya kita lanjut ke inking Ini saya tambah layer lagi Ini saya agak gelapin Saya inkingnya biasanya pakai yang ini nih Nah ini saya pakai fitur ini namanya predictive stroke Jadi kalau ada bengkok-bengkok dia ngelurusin sendiri gitu Jadi lebih bagus Misal kayak gini nih Tuh dia bagusin Tuh kalau bulat Langsung bagus gitu loh Tuh Ini bisa disetting juga Apa namanya Sensitive-an nya Tuh Saya biasanya pakai yang 2 atau 3 Oke Oke Matanya simple aja, bulet Kita bikin dia, nah biasanya yang keren itu anak kurban tuh yang punya bewok banyak sama kumis tuh kayak gue nih Tapi ini kurang panjang, nah gue kayaknya bikinin bewok yang panjang nih biar lebih gaul Nah kebanyakan juga botak mereka Jadi yang dagu tebel sama kumis Sedangkan atasnya nggak ada gitu, kurban tuh kayak gitu tuh Kalau realis gue bikin alisnya gini dulu Nah baru gue arsir-arsir Nah kayaknya lebih enak kayak gini sih Oke, nah kita bikin alisnya ada ininya ya, ada apa namanya Ada codetnya Biar lebih gaul gitu, biasanya ada satu di sebelah kiri atau kanan Aku bikinnya di sebelah kiri aja Oke sip Lining udah jadi, kita hapus yang bawah Kita bagusin lagi Yang masih jelek Nih ada Kita kasih warna ya guys ya Caranya ini gue duplikat dulu biar aman Kalau terjadi apa-apa Bisa kembali Untuk baju Aku kasih warna hitam Hitam Gak terlalu hitam banget Nah kayak gini lah Terus Caranya Aku kasih warna apaan ya Caranya warna biru lah Yang biru apa-apa ya Ijau apa biru ya Ijau kali ya Kita coba hijau dulu kali ya guys ya Boleh lah Lipetannya bisa agak lebih cerah Nah buat baju Lipetannya agak cerah juga Warna kulit Gue biasanya pakai warna kulit nih Gue ambil yang pink Eh Sari Oke Ini Masih warna kulit dulu guys Warna kaos kaki Tadi gue bilang pungg ya Ini aja deh Nah Kupluk Kupluk Gue samain warna celana biar matching coy Yoi gak Yoi Neher belum nih Kodok Bangkong Gue gak tau kenapa gue bilang kodok bangkong Sering banget nyebut kodok bangkong Gue sendiri gak tau kodok bangkong yang mana Lucu aja namanya kodok bangkong Buat Sepatu Kita kasih warna merah aja deh Biar kayak Nike Eye Nike Air Gel Mushroom Pengassir Terus Bentar Ini sepatu agak aneh nih Aku benerin dulu sedikit Sex 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 se ke lagi se 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 herk nasal nih sepatunya herknya anjay tadi gimana sih? anjay apalagi ini anjay oke ada sih kupu-kupu oke terus oh biasanya kurban tuh selalu ada logo-logo kecil nih bajunya nah bisa kita atur tempatnya kalau bikin di apa namanya air bulk bisa kita atur-atur coy terus kita bikin kalung kalungnya kalung-kalung emas kali ya kalung emas bikin kalung mantep kepala kalungnya tengkorak coy mantep tengkorak coy ini nggak tuh? wuduuh mantep terus apa lagi ya? kita kita bikin shadow ya kita shading dikit kita bisa aja deh kita bikin shadow cara bikin shadow-nya gini nih biasanya gua gua naikin tambah layer di atasnya terus gua kasih pernah hitam pekat pakai brushnya ini ya kira shadow-nya shadow-nya kayak gini set 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 nah itu tinggal gua focus itunya gua kecehin dikit ini aja di shadow ya 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 terus lanjut kayak gini nih biasanya gua gambar tapi kalau komisi gitu project commission biasanya gua gambarnya itu kadang sampai 4 sampai 5 jam kadang gua eh gambarnya 2 hari kadang istirahat dulu gitu-gitu loh karena seru-seru ini berapa menit sih ini 20 menit oke nggak yuk nah mantep eh belum ada yang belum ada yang belum biasanya kuplutnya ada garis-garisnya kayak kalau nggak ada garis-garisnya itu kayak peci modern jaman now udah kali ya alright guys sampai ketemu di video selanjutnya ya kita gambar-gambar seru-seruan lagi buat ada yang punya ide yang punya ide buat gambar apa boleh di komen di bawah oke until next time see you